Halo teman-teman, jumpa lagi sama gue Chris Pekrypto disini Gimanapun kalian berada, gue harapkan dengan kondisi baik-baik aja Dan saya selalu Oke, sebelum masuk ke video kali ini Jadi tema pembahasan video kali ini bisa dibilang gue terinspirasi dari Salah satu youtubers ya, yang pertama kali gue tonton Kalau bisa kalian lihat youtube-nya, nama channel-nya adalah The Life of Mining Life of Mining ya, kalau gue gak salah Jadi dia juga ada instagram segala macem Tapi instagram gak gitu jalan Tapi pertama kali gue memasuki dunia mining, yaitu tahun lalu Gue banyak banget nonton video-video mining rig Untuk mempelajari semuanya gitu ya Jadi kan selalu do your own research Dan salah satu video yang gue tonton dan termasuk gue rutin nonton waktu itu adalah The Life of Mining Jadi kebetulan ini orang itu mining di apartemen dia Jadi dia ada dua, ada apartemen dan ada kondo Terus dia kasih tau lah ya, lumayan unik Waktu itu kayak lumayan unik Ini pengalaman yang cukup unik yang dia bagikan adalah gimana caranya lo bisa mining di apartemen Dan waktu itu dia bahkan sampai berkembang ya, mining rig-nya kalau misalnya lo semua ke channel dia terus abis itu lo lihat itu dia mining rig-nya berkembang Ya jadi dia makin ramah, rig-nya makin gede Terus waktu itu dia sempat tutorial juga gimana caranya mining ChiaCoin Yang mana menurut gue sempat jadi konsiderasi gue Ya karena waktu itu ChiaCoin cuma perlu terabyte dong ya Kayak butuh space, jadi proof of space and time ya POST, proof of space and time Jadi lo butuh heart is yang gede, lo butuh memori yang besar Dan dia itu bener-bener sistemnya itu bener-bener kayak lo mining Seperti bener-bener petani lah, namanya juga ChiaFarm ya Jadi dia sebutannya itu farm waktu itu ya, bukan kayak mining biasa Terus dia lumayan sering banget kasih update tiap bulan Seandainya ada berita ini, apa pengaruhnya ke crypto Seandainya ada berita ini, apa pengaruhnya ke ethereum Sampai pada akhirnya ethereum itu kan merge segala macem ETH merge Lalu dia masih mining dengan loss ya waktu itu kalau gue nggak salah dia masih mining dengan loss Jadi lo semua bisa lihat ya di satu menit videonya Lalu dia sih nanti dia mau update soal mining farm dia yang ada di apartemen Jadi dia cuma di kondo, dan menurut gue dia itu cukup unik Nah tapi di sini pembahasan yang mau gue bahas dari video dia adalah Dia itu berpikir untuk jual mining rig dia Nah di sini sih memang kondisinya adalah Mining rig dia udah banyak, VGA dia udah banyak Mungkin dia mikir ya udahlah Mining mungkin nggak akan profitable 2-3 tahun ke depan Buat apa juga dia simpen-simpen jadi dia pikir dia untuk mau ngejual Mungkin dia simpen beberapa, mungkin dia simpen 6 VGA Mungkin beda-beda atau mungkin dia simpen 12 VGA Tapi dia mikir untuk jual mining rig dia Maksudnya nggak full ya mining rig ya Dia jual VGA-nya part by part gitu loh Dia mau jual Nah di sini pembahasan gue ya kesana gitu loh Dan ini udah kayak gue tulis dan gue list lah Gue rangkum gitu loh Kayak apakah opsi ini tuh merupakan opsi yang baik gitu loh Ya apakah ini opsi yang bagus gitu loh Jadi di sini memang opsinya adalah Sekarang mining rig itu kan memang Kalo gue boleh ngomong ya Itu nggak nyala Ya nggak sih Mining rig gue pun nggak nyala Ya kan Jadi di sini lu antara lu jual aja VGA lu Ya kan Toh Gue asumsi Gue asumsikan ya Gue asumsikan sobat-sobat miners ini nih Mungkin kayak gue Yang udah miningnya itu 1 tahun Atau yang miningnya itu Ya sebutlah Biarpun dulu 1 tahun mungkin 9 bulan Atau 8 bulan Berarti kan Kalo misalnya lu punya VGA-nya sama kayak gue Dan lu punya kilowatt-hoursnya ya Per kilo KWH-nya itu listriknya sama kayak gue Kalo bisa lu masukin ke what to mine itu 0,1 dollar Sekarang kan nggak profitable sama sekali ya Nah di sini memang si Siapa namanya Si mining The life of mining ini Dia ngomong kayak Kalo lu punya 0,05 cent gitu ya 0,05 per KWH Jadi yang mana separohnya Lu pun baru kayak bisa untung ya Baru kayak nggak minus di what to mine Jadi kalo misalnya lu semua nih Ada yang kayak listriknya di harga 0,05 per KWH Mungkin lanjut Silahkan Tapi kalo misalnya semua yang kayak gue Opsinya mungkin yaudah Kayak gue sekarang VGA kan nggak jalan Jadi di sini tuh ada Dan gue asumsikan Orang-orang yang mining pun Udah mining 1 tahun mungkin kayak gue Jadi pasti gue Juga berasumsi Bahwa lu semua ini punya Sejumlah koin ethereum ya Di sini asumsinya adalah Lu semua nih sobat miners ini Nggak mining koin aneh-aneh gitu loh Mungkin nggak ada percobaan ke Reven Nggak ada percobaan ke Ergo Nggak ada percobaan ke Flux Bener-bener pure 1 tahun itu mining ethereum Berarti otomatis Dan belum pernah jual sama sekali Berarti otomatis antara lu sama gue Kita mungkin memiliki jumlah ethereum yang sama Ya mungkin ada 2 ETH atau 3 ETH Dan memutuskan untuk hodl Nah yaudah itu lu hodl aja Ya kan kalo misalnya gue kondisinya adalah gue hodl Nah itu tapi permasalahannya adalah VGA nya mau diapain Karena VGA sekarang kan nggak jalan Di sini opsinya itu adalah lu bisa simpen VGA lu aja Udah lu simpen, lu dusin semuanya biar nggak berdebu Karena susah juga ya repot juga kalo setiap bulan atau setiap minggu harus lu bersihin terus Ya kayak gue gitu kan Gue kan belum nih gue belum masukin kedus Jadi gue hampir masih setiap minggu itu gue bersihin terus gue nyalain sebentar Kayak buat ngeliat apakah masih jalan segala macem HiveOS nya itu masih perlu update apa nggak Terus gue liat juga yang di Windows Ada bad file baru ya kan Itu kan sepanjangnya kan energi lagi ya Lu kayak ngecek-ngecek bersih-bersihin Atau udah lu simpen aja VGA nya bener-bener di box Dan lu tunggu Nah di sini opsi tunggunya itu pun Gue mau bilang opsi tunggunya itu tuh makan waktu ya Jadi nggak Jadi selama gue sih tebak winter kali ini Winter alias kayak kita bakal negatif kayak gini tuh mungkin bakal kayak 2 tahun ke depan Sampai ke halving ya Sampai ke 2024 gitu loh Mungkin ya itu pun masih kemungkinan masih ada 50-50 mungkin juga nggak Mungkin juga 2024 ya udah Crypto bakal seperti biasa aja mungkin masih 3 tahun lagi dari sekarang Mungkin juga itu nggak menutup kemungkinan Tetapi selama 2-3 tahun itu kan pasti bakal ada trial dan error Dan begitu ada koin yang kayak Kita tuh bakal trial dan error itu tuh sampai kita menemukan sejatinya tuh The next ethereum ya kan Biarpun ya menurut gue agak ngomong kosong lah Orang-orang kan miners tuh banyak yang kayak Minus komunitas miners gitu ya Yang mungkin itu masih kepikirannya kayak Kita harus rata nih Mining tuh harus rata Harus kayak Kalau lu mining ergo ya lu harus ada mining revenue Biar kalau misalnya ada kejadian kayak ethereum Ya nggak bakal terjadi seperti ethereum Menurut gue itu agak obong kosong Karena bagaimanapun ceritanya ya Namanya juga manusia Serakah Seandainya ada satu koin yang bener-bener bisa nilainya sama legit ethereum Ya koin cryptocurrency Yang nilainya bisa sama legit ethereum Itulah yang akan bener-bener dimain sama semua orang Gitu loh Dan itu pun kita bakal nunggu ya Kita bakal ngeliat gitu loh ke depannya kayak koin apa sih Mungkin bukan ergo Mungkin bukan revenue Mungkin bakal koin lain Mungkin miau koin ya kan Miau koin Itu sangat Masih kemungkinan gitu loh Karena Menurut gue ya Kalau untuk saat ini Itu masih belum ada sama sekali Belum lagi kita lihat kondisinya cryptocurrency Sekarang lagi kacau balau banget Ya nggak sih Lagi gara-gara kasus FTX Semua segala macam itu kan Wah itu bener-bener menjatuhkan banget ya Kepercayaan terhadap cryptocurrency Jadi otomatis itu bakal turun Tapi apakah cryptocurrency bakal mati Ya itu balik lagi Itu musti kita lihat dari sisi makronya Dan dari sisi masyarakatnya Karena menurut gue Antusias Antusias terhadap adopsi Bitcoin Masih besar Jadi selama antusias Bitcoin yang masih besar Koin-koin baru tuh akan selalu bermunculan Dan disitulah orang-orang tuh harus semakin jeli ya Semakin detail untuk memeriksa Crypto konsisten Balik lagi ke soal mining rig Nah Jadi Dari Jadi disini Kemungkinan disini loh Jadi kalo misalnya lu semua yang kayak gua Gua memutuskan untuk Yaudah gua bakal simpen VGA gua Dan mungkin gua bakal ngeliat dalam jangka waktu 2 tahun Dan disitulah mungkin baru 2 atau 3 tahun Waktu kapan lah intinya Kapan kayak semacam Gak minus lagi di what to mine Disitulah mungkin Baru Untuk gue pribadi lagi Tapi Apakah salah Ngejual VGA sekarang Gak salah Menurut gue itu gak salah jual VGA Kenapa Karena Memang yang harus diutamakan ya Balik lagi Orang mining Pertama kali orang mulai mining ya Karena Ada duitnya Sekarang lagi gak ada duitnya Mungkin Ada yang merasa kayak Gua mining karena ada duitnya Sekarang gak ada duitnya Yaudah gua jual aja Dan itu pun opsi Itu pun gak ada masalah Karena Begitu entar buluran lagi Yang mana itu pasti Akan terjadi ya Cuma kan gak ada yang tau kapan Yang mana itu buluran Di sebuah aset Yang ada uangnya Itu kan selalu terjadi Yang lu mau sebut saham Lu mau sebut emas Lu mau sebut minyak Lu mau sebut Apa Perumahan properti Itu pun semua ada bulurannya Nah Sama seperti kriptokanasi Kapan dia bulurannya Ya pas itu lu nanti Beli balik VGA nya Kayak lu beli pas secondnya Karena lu sekarang udah belajar dari pengalaman Akan ada event seperti ini Akhirnya lu belinya second Lu gak mau beli baru lagi pun gak ada masalah Karena itu namanya strategi Yang penting Jangan merusak Kayak lu punya keyakinan untuk hodl Ya gak sih Kalau buat gue Gue bakal terkodal Itu aja Gue bakal terkodal ETH yang gue punya Hodel BTC yang gue punya Bahkan kan Bitcoin kan gue baru nambah lagi Jadi Buat sobat miners yang mungkin Kepikiran nih Sama kayak mining Kayak the life of mining Lu mau jual Ya udah gak ada masalah Dia aja ngaku kok Dia pikir kayak Ya udah gue jual Tapi gue bakal keep 6 atau 12 VGA gue Oke Biar Nanti kalau misalnya bull run ya gue bisa lanjut dengan Mulai lagi dengan 6 VGA Baru nanti dari situ gue expand lagi Itu pun gak ada masalah Dan tapi berhubung kalau gue sekarang gue Pas banget Persis gue cuma punya 12 VGA Dan Gue pikir ya udah Kalau misalnya memang 2-3 tahun lagi gue akan mulai mining Gue akan memilih untuk gue simpan dulu Gak ada masalah Oke Sobat miners Paling ini sudah weekend deh Ini hari Jumat udah pada weekend Enjoy weekend Enjoy hari-hari ke depan Jangan Banyak mikirnya soal cryptocurrency dan segala macem Ya Enjoy waktu sama keluarga Jadi kalau misalnya kalian suka Sama channel gue boleh subscribe Kalau suka sama video ini boleh di like Jangan lupa komentar di bawah Pada gimana nih rencananya untuk Yang punya sobat miners yang punya mining rig Atau mungkin sobat miners yang udah pada jual VGA Pada jualnya kemana dan Dapat di harga berapa Oke Sampai ketemu di video selanjutnya Bye bye miners